Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo melantik pengurus pusat Majelis Zikir Al-Ithihad Partai Perindo periode 2023-2028 di kantor DPP Partai Perindo Meanteng, Jakarta Pusat. Kehadiran Majelis Zikir ini diharapkan menjadi roda penggerak dalam memperjuangkan bangsa dan umat muslim. Sebanyak 20 ribu lebih pemilih pemula dari jumlah 100.045 orang termasuk di kalangan anak sekolah SMA dan sederajat, ternyata belum terdaftar di KPUD Majelengka. Untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih pemula, MKP Majelengka melalui Dinas Kependudukan Menyisir Sekolah dan melakukan perekaman seperti di SMK Negeri 1 Majelengka, khususnya 783 anak didik kelas 3. Jadi angka partisipasi kita di Majelengka akan terus kita sempat tingkatkan karena tadi ya bahwa mereka silahkan menggunakan hak juli karena pemilih berdaulat, maka negara ke depan juga akan menjadi kuat. Perekaman KTP bagi anak sekolah negeri dan swasta di Majelengka dilakukan secara serentak di lingkungan pendidikan. Dari Majelengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, INews melaporkan. Penyerahan bendera Pataka Partai Perindo dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo kepada Ketua Umum Majelis Zikir Al-Ithihad Partai Perindo, TGH Najmul Ahyar, menjadi pertanda disahkannya ke pengurusan baru periode 2023-2028. Pelantikan ini turut dihadiri Ketua Harian Nasional Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi, dan sejumlah ulama serta tokoh umat muslim. Majelis Zikir Al-Ithihad Perindo merupakan organisasi yang akan bergerak untuk mengakomodir kepentingan umat muslim demi kemajuan bangsa. Saya barusan melantik pengurus DPP Majelis Zikir Al-Ithihad Perindo merupakan sebagian daripada saya Perindo yang khusus untuk bergerak, berjuang demi kebaikan bangsa dan negara tentunya, tapi khususnya umat muslim yang terkait dengan pondok pesantren dan stakeholdernya untuk periode 2023 dan 2028. Pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa terbentuknya Majelis Zikir Al-Ithihad Partai Perindo ini adalah merupakan langkah partai untuk menegaskan bahwa Perindo ini adalah merupakan partai nasionalis religius. Jadi persoalan-persoalan berikiran agama tidak terabaikan. Majelis Zikir Al-Ithihad Partai Perindo turut menargetkan pembentukan Majelis Taklim di seluruh Indonesia yang juga bertujuan untuk membantu menggerakkan perekonomian rakyat kecil, khususnya di sektor UMKM. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damarwi Caksono, I News melaporkan.